Selamat sore, kita berdoa terlebih dahulu, mari kita berdoa. Bapak dalam surga yang telah memberikan kepada kami tugas untuk bekerja dalam dunia, biarlah kami boleh menjalankan tugas itu dengan bertanggung jawab. Kami datang kepadamu yang telah memberikan pekerjaan kepada kami, yang mengutus kami ke dalam dunia, sehingga kami menemukan fondasi dan arah untuk melangkah ke depan. Biarlah kami melihat ke belakang, menatap kepada wajahmu dan firmanmu, sehingga kami menemukan arah ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan trace ya mengenai teologi kerja, kita akan melihat kontrasnya dari beberapa macam pandangan sebelum masuk kepada teologi kerja reformasi. Nah saudara, ternyata manusia bukan hanya sekedar bekerja, tetapi manusia juga harus memikirkan pekerjaan itu apa, karena konsep kita bekerja akan sangat mempengaruhi pekerjaan kita. Nah saudara, jadi kalau kita melihat itu, semua orang yang bekerja itu mempunyai sebuah worldview tertentu, atau sebuah cara pandang tertentu untuk melihat pekerjaan. Misalnya begini saudara, pekerjaan itu apakah sesuatu yang baik pada dirinya sendiri, atau sesuatu yang jahat? Itu misalnya pertanyaan filosofikal seperti itu. Nah kalau kita mengatakan bahwa kerja itu sebetulnya baik selama hasilnya baik, jadi kalau kita bekerja terus kita dapat upah, nah upahnya itu baik, tapi kerjanya itu sendiri sebetulnya tidak penting. Maka tidak heran konsep pensiun itu jadi penting. Misalnya kan saudara kalau lihat konsepnya Pak Tong kan tidak ada pensiun begitu kan? Bukan berarti beliau tidak mau turun jabatan atau apa, bukan. Tapi kalau pun saudara turunkan dia jadi jabatan, dia akan tetap melayani sebagai seorang hamba Tuhan, konsepnya begitu. Aku tidak akan pernah pensiun seumur hidupku, selagi aku masih kuat kata Pak Tong, selama aku belum pikun, tolong jangan seret saya turun dari mimbar, kan Pak Tong sering ngomong begitu ya. Berarti dia tidak ada konsep pensiun. Suatu hari saya pernah tanya sama Pak Tong, Pak Tong tidak capek apa? Kayak begini ini apa tidak capek? Saudara Pak Tong itu challenge bukan hanya orang lain, dia juga challenge dirinya. Misalnya saudara ya, kalau saudara sendiri sudah berusia lanjut, Pak Tong itu fisiknya susah jalan. Kalau saudara fisik saudara sendiri tidak prima, itu mempengaruhi kepada semangat saudara pekerja bukan? Jadi saudara bayangkan sudah tidak bisa jalan lagi. Saya bersama-sama waktu itu mendampingikan proses Pak Tong itu loncat ke mimbar, sampai dia akhirnya harus dituntun. Itu tuh Pak Tong kayaknya mau emosi gitu loh. Badan tuh rasanya sudah mau loncat ke sana, tapi mesti dituntun gitu kan. Jadi Pak Tong cerita saya harus menerima fakta bahwa saya sudah tidak bisa jalan lagi. Nah itu sangat mempengaruhi cara bekerja loh saudara. Itu sangat mempengaruhi cara bekerja. Tetapi saudara bisa bayangkan di tengah-tengah kelemahan fisik, yang semangat juga mulai turun dan sebagainya, Pak Tong menchallenge diri. Saya mau bikin universitas, saya mau bikin rumah sakit, saya mau bikin kuburan, saya mau bikin apa. Saudara kalau tahu keuangan GRII, itu duitnya belum ada saudara. Pak Tong ngomong gitu bukan karena kebanyakan uang di deposito, bukan. Dulu waktu bangun pusat itu saudara, enggak ada uang dia nekat bangun. Jadi bukan sudah kebanyakan, kita mikir terus ngomong, oh saya beriman benar, kalau Pak Tong bilang enggak ada, enggak ada. Saya pikir kalau saya jadi orang sudah tua, gitu kan ya, pensiun gitu kan. Lihat danau toba, kan gitu kan saudara ya. Santai-santai, makan jagung bakar. Ini masih pusing mikirin apa saudara. Aduh nanti ini bangun uang dari mana. Gue punya gereja bangunan gede. Tapi coba lihat itu, menado itu gede. Gerejanya ruko. Kupang itu mayoritas Kristen. Jemaatnya enggak ada uang untuk bangun gereja. Surabaya kota besar kedua, belum ada gereja. Mikirnya gitu saudara. Mana bisa saya punya gereja begitu besar, sementara jemaat-jemaatku di tempat yang lain belum ada gedung. Tantang, saya mesti harus bikin gereja. Dikatain orang matre, ngomongnya duit terus. Dia enggak peduli saudara. Pokoknya saya dikasih mandat, saya jalankan. Jadi Pak Otong bilang sama saya, kalau saya mau egois ya Ivan ya, aku kalau pensiun GRI Pusat itu sudah jauh lebih dari cukup. Buat apa buka cabang? Sudahlah, gedein aja GRI Pusat. Sebenarnya kalau kita tidak buka cabang, GRI Pusat mungkin bisa lebih gede 3-5 kali loh. Iya kan? Kalau saya misalnya kotbah di BSD, 500 orang. Ya mukanya orang-orang saya kenal tadinya di Pusat, ya ada orang-orang baru sih gitu kan. Sekotbah di Gading Serpong, ya sebagian besar ya orang-orang yang tadinya di Pusat, karena Gading Serpong buka, pindah ke situ. Sekotbah di Kebun Jeruk, ya pengurus-pengurusnya orang Pusat tadinya. Sekotbah di ini saudara, Pantai Ida Kapo, ya itu kan orang Mandarin. Ya kan? Kotbah di Cibubur, ya ini orang Pusat. Jadi keliling-keliling itu paling enggak pasti ada orang Pusat yang di situ. Artinya, kalau pada waktu itu Pusat tidak buka cabang, mungkin kita bisa lebih besar 3-5 kali. Pak Tong bilang kok, saya kalau enggak buka cabang, duit banyak, lalu orang datang. Dengan demikian, aku ini memecah diriku sendiri. Kemarin Pak Tong buka MRI Sunter, saudara. Ya kan? Pak Harley itu datang, waduh Pak Iva nanti mecah-mecah. Biar pecahar, ini pimpinan kita, Bapak kita ini sudah bilang pecahlah, manfaatkan kesempatan ini baik-baik. Kamu harus bertumbuh. Pasti akan memecah. Maksudnya akan ada sebagian orang yang akan ke situ. Tapi kebesaran hati ini sudah kamu pakai sebaik mungkin, kotbah seserius mungkin, pengembalaan sebaik mungkin. Sudah manfaatkan. Ini paling enggak 50 orang dari Pusat akan ke situ. Ya biar gitu. 50 orang itu biarlah menjadi orang-orang pertama yang ada di situ, yang akan merintis. Memang kok mekar harus begitu. Sudah pikirin ya, kan kalau misalnya tenang-tenang begitu kan, saya tenang, enggak usah mikir, enggak usah mikirin nanti bangun Surabaya kayak gimana. Coba saudara, Surabaya mau bangun nanti di Citra. Patong datang ke sini kan, capek-capek mimpin janji iman. Makassar tuh, patong datang ke Makassar, janji iman. Jambi kemarin, patong datang ke sana, jadi patong jadi keliling gitu. Siapa yang bangun, siapa yang datang gitu. Masih dikatain lagi, wah tungkot banyak, ini terus melalui apa segala macam. Jadi setelah kalau bisa tangkep ya, sebetulnya isi hatinya, enggak kayak begitu. Aku kalau mau, enggak usah ada rumah sakit, enggak usah apa, tenang, nyaman, pensiun. Tapi dia ngomong satu kalimat, saya harus challenge diri saya sampai pada limitnya. Kalau Tuhan suruh saya, saya enggak boleh santai-santai. Saya dosa kalau saya santai-santai, sementara Tuhan kasih saya banyak beban yang penting. Jadi setelah dengan demikian, kita melihat ide kerja yang, gue tenang, abis itu nanti kemudian gue tua, bahagia apa, enggak kepikir sama dia loh. Enggak kepikir saudara. Saudara, kalau sudah terjun pelayanan level Pak Tong, mungkin saudara akan cepat-cepat pengen pensiun dini gitu. Setiap hari urusan masuk ke kantor Pak Tong itu bikin kepala pecah saudara. Kalau datang itu Pak Tong nanya, misalnya ini gini gimana? Waduh ini gimana caranya gitu ya. Ini ada begini, kasusnya begini, begini, begini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang di sini begini, begini, begini. Urusannya bukan satu gereja. Saudara jadi pengurus di satu gereja aja, itu dramanya banyak. Ini 90 cabang saudara. 90 cabang kita dengar dramanya gitu. 90 keluarga. Mau pensiun? Enggak, emang enak enggak pensiun itu. Tapi apa yang menyebabkan cara berpikir seperti itu? Nah kan, ini yang menarik kan. Sementara saudara diajarin di media, sebelum umur 30 kamu pensiun gitu. Teologi apa ini? Nah, jadi worldview itu mempengaruhi. Kenapa orang berpikir-pikir-pikir-pikir. Ada yang mengatakan, saya enggak mau pensiun. Saya mau melayani Tuhan seumur hidup. Saya enggak di gereja pun, pokoknya saya mau melayani. Saya enggak akan berhenti. Terus melayani Tuhan, sampai aku mati. Berarti pekerjaan bukan sesuatu yang jahat. Sehingga harus kita hindari. Nah, ini baru pertanyaan pertama saudara. Apakah pekerjaan itu baik pada dirinya, atau hanya baik pada hasilnya? Nah, jadi untuk menjawab itu saudara, mari kita pertama lihat pandangan Yunani. Di zaman Yunani kuno, kerja itu apa? Kerja itu adalah necessary. Sesuatu yang harus. Sesuatu yang butuh. Tetapi necessary yang evil. Kerja itu pada dirinya itu jahat. Tapi perlu, karena kalau kamu enggak kerja, kamu enggak makan. Jadi konsepnya begitu, necessary evil. Kalau mau, saya itu enggak usah mau kerja. Tapi kalau saya enggak kerja, saya enggak bisa makan. Karena saya enggak bisa makan, saya terpaksa kerja. Jadi saya kerja, cuma mau upahnya. Kerjanya saya enggak mau. Nah, ini kan yang ada dalam konsep anak-anak zaman sekarang. Gimana caranya? Gue enggak usah kerja, dapet duit banyak. Cara investasi. Ini kan kebalik-balik saudara ya. Kalau dalam zaman orang-orang Calvinist dan sebagainya, orang-orang reform itu, kerja kasih value pada dunia, menguntungkan orang banyak, kamu dapat keuntungan. Keuntungannya sebagian kamu pakai buat hidupmu, sebagian kamu pakai untuk nolong orang, sebagian untuk investasi. Nah, yang kamu investasi ini kenapa bisa investasi? Karena kamu enggak boros. Yang diinvestasikan, jadi lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi, diinvestasikan puter lagi. Sebagian untuk hidup, sebagian untuk nolong orang, sebagian investasi lagi. Maka bunga berbunga, numpuk jadi banyak. Asal mulainya dari mana? Dari kerja memberikan value pada dunia. Sekarang dibalik. Bagaimana caranya kerjanya enggak usah? Gimana caranya foya-foya? Tapi duit investasinya banyak. Nah, ini kan sebuah cara berpikir yang lain. Berarti kerjanya itu sendiri enggak penting. Kerjanya itu sendiri jahat. Di reformasi enggak bisa begitu. Luther misalnya, dunia ini perlu tukang susu yang baik. Dunia ini butuh tukang roti yang baik. Dunia ini butuh tukang beras yang baik. Saudara mau makan tahu? Ih, isinya formalin. Kita kan juga butuh tahu dalam kehidupan ini. Paling enggak sebulan sekali mungkin saudara makan tahu. Kita kan butuh semangka yang baik. Suatu hari saya pergi pulang kampung. Lalu kemudian saya tanya sama mama saya. Mah, itu saya lewat tadi kebun itu. Itu semangka banyak sekali. Lagi mau panen ya? Iya itu mau panen. Beli lah mah beberapa itu. Saya lihat seger-seger pinggir jalan. Eh, jangan pernah beli semangka di situ. Loh, kenapa mah? Mama ketemu pemiliknya sendiri. Lalu mama bilang, Wih seger-seger ya semangka kamu. Cik, jangan makan yang itu, Cik. Loh, ini yang bikin sendiri. Kenapa? Itu kan suntikan banyak pewarna. Karena teman dikasih tahu gitu. Saya aja enggak makan saya punya. Ini kan untuk dijual kata dia. Mama saya kuaget gitu manusia kok kayak begini cari kerjanya. Iya kan? Mama saya ini saudara, dia toko roti gitu. Dan dia punya prinsip, saya tidak mau pakai pengawet. Ketika saya tanya, kenapa mah? Kan akhirnya rugi. Saya enggak apa-apa rugi. Asal saya jangan merugikan orang lain. Saya kalau pakai pengawet, saya merugikan kesehatan orang lain. Sekali lagi saudara, pengawet itu sebetulnya banyak ya. Garem itu juga pengawet. Tapi dalam ini adalah pengawet yang membahayakan kesehatan. Itu ya. Mama saya enggak mau pakai. Jadi dia bikin pagi, sore biasa sudah rusak. Nanti kan circle-nya enggak bisa gede. Enggak apa-apa. Yang penting aku cari uang. Kasih keuntungan buat masyarakat. Aku dapat untung sedikit, enggak apa-apa. Yang penting saya dapat untung. Nah ini kan value-value reformasi saudara. Kemarin saya ketemu satu pengusaha. Kasih makanan kepada anaknya. Saya lihat produknya sendiri saudara. Saya senyum-senyum. Ini cuma di depan saya pas sering begini gitu. Oh ya memang begini gitu. Berarti anakmu juga makan produkmu ya. Iya anakku makan produkku. Bagus. Berarti dia pengusaha yang baik. Kenapa saudara? Apa yang dia jual kasih makan ke orang. Itu dikasih makan anak sendiri. Iya kan? Jangan sampai, nak jangan makan. Itu kan dijual gitu. Ini membahayakan kesehatan. Biar orang lain yang sakit. Yang penting kita sehat gitu kan. Nah itu celaka. Seperti itu. Nah dunia kan butuh orang-orang yang seperti ini saudara. Dimana kita bisa mendapatkan polisi yang baik. Pengacara yang baik. Hakim yang baik. Maka kalau pekerjaan itu jahat pada dirinya dan harus dihindari lalu mendapatkan keuntungan saja. Dunia ini akan kehilangan fungsi. Jadi kalau dikatakan kerja itu jahat tapi perlu. Nah perlu apanya? Perlu duitnya untuk hidup. Maka kalau begitu ya orang akan pikir kalau saya bisa dapat duitnya ngapain kerjanya. Iya kan saudara? Saya kerja untuk dapat duit. Kalau saya sudah dapat duit, ya enggak perlu kerja. Sama kan kayak anak zaman sekarang. Kenapa kamu belajar? Supaya aku diterima di perguruan tinggi. Oh kamu belajar supaya diterima di perguruan tinggi. Kenapa supaya diterima di perguruan tinggi? Supaya saya bisa dapat kerja yang baik. Terus ngapain kamu dapat kerja yang baik? Supaya aku bisa dapat uang. Ya pada intinya kalau sudah anak kolomerat, enggak usah sekolah. Sudah dapat duit kok. Dan ini fakta saudara. Ketika saya kuliah di Jakarta itu, lulusan-lulusan pertama yang tepat waktu lulus, itu semuanya, angkatan saya semuanya adalah orang luar daerah, luar Jakarta, dan semuanya perantau. Dan dompetnya pas-pasan. Iya kan? Kalau orang sudah duitnya banyak, semangat juangnya enggak ada. Kenapa? Ngapain? Gue lulus kerja gaji UMR. Saat itu gaji UMR 1,3, 1,4. Sementara uang jajan saya sebulan dari papa mama 5 juta. Tiga kali lebih UMR. Buat apa? Saya kerja. Saya ketemu teman saya, keluar dari mall. Saya tanya, eh kamu sekarang di mana? Kamu gimana, Van? Aku sekarang jadi guru. Waktu itu saya belum masuk sekolah teologi. Saya jadi guru, kamu sekarang jadi apa? Oh saya manajer di ini, perusahaan ini. Gimana gaji? Ya gitu lah Van, paling untuk beli bedak. Dia bilang, cuma untuk beli bedak. Saya sudah tahu dari dulu kalau ngobrol itu, ada suatu teman nanya sama saya, mobilmu itu cuma satu ya Van? Iya mobilku cuma satu ya, syukurnya masih punya mobil. Papa saya masih ada mobil itu pun bukan mobil bagus, saya bilang gitu. Kalau di keluarga aku sih satu anak satu mobil, mami satu buat ke pasar, papi satu, ini satu, anak ini satu, nganter ini satu gitu. Aku gak bisa kebayang loh, satu keluarga cuma satu mobil gitu. Dia bukannya mau nyombong saudara, dia bingung. Teman saya ini, dia bukan orang yang tipe-tipe nampang-nampang, enggak, dia lagi bingung. Kok kayak begini itu? Dia anaknya, kata dia sih gak tahu apa bisnisnya, punya pom bensin atau apa, gak tahu lah, pokoknya orang berada gitu kan ya. Nah, saudara, jadi ada loh orang-orang yang, kalau orang itu seperti Steve Job gitu ya, orang seperti misalnya, orang-orang yang punya value bahwa bukan hasilnya, tapi kerjanya sendiri itu sesuatu yang meaningful. Maka dia akan tetap kerja, saudara, meskipun uangnya sudah banyak. Makan di kantin karyawan, kenapa? Karena yang dia pikirkan adalah sebetulnya kerjanya itu ada sesuatu yang baik, sesuatu yang harus dia perjuangkan. Nah, orang Yunani enggak, saudara. Nah, kalau saudara tipikal orang-orang yang mau pensiun cepat, dan pekerjaan itu enggak penting, ya selamat, Anda Kristen tapi cara pikirnya Yunani. Kalau bisa enggak usah kerja. Sekarang gini deh, saudara bayangin aja, kalau Anda dapat warisan gitu ya, ternyata ada satu orang konglomerat meninggal nih, saudara, ceritanya nih gitu ya. Tiba-tiba surat wasiatnya bilang, Anda dapat 20 miliar dari dia. Kalau lumayan loh, kalau didepositokan hidup, saudara hidup itu bisa cukup lah gitu. Jadi saudara, pikir-pikir dengan gaya hidup saya, ya ada si orang yang gaya hidupnya katanya enggak cukup, ada juga gitu ya. 20 miliar, didepositokan, kira-kira saya dapat sekian puluh juta satu bulan, itu sudah lebih dari cukup buat saya. Ya kan? Pertanyaannya kalau itu terjadi, saudara, Anda masih mau kerja apa enggak? Kalau Anda mengatakan, sampai saya mati saya kerja loh, duitku berapa banyak? Nah, Anda berarti bukan orang Yunani, salah berpikirnya. Tapi Anda melihat bahwa pekerjaan itu meaningful. Ya, jadi itu makanya, saudara jangan ikut-ikutan tuh orang-orang yang pensiun-pensiun usia dini. Kenapa? Karena pekerjaan itu sesuatu yang baik. Kepala sekolah, saya dulu ngajari satu sekolah bilang, Pak Ivan seneng tak jadi guru. Ya seneng lah Bu, kenapa Bu? Jadi guru makan hati Pak Ivan. Aku tuh kalau misalnya punya modal, sudah buka warung, itu bisa dalam hati, pantes sekolah ini enggak maju-maju mentalmu, buka warteg gitu kan ya gitu. Aku udah buka warung, terus kemudian suruh orang jaga, aku tinggal nikmati hasilnya gitu. Ya ampun gitu ya, ini kepala sekolah saya ini. Nah jadi itu konsepnya dia, sudah dia gimana? Mau berjuang gitu kan ya, mau melakukan sesuatu dengan baik. Tapi kalau ya sudah, biarpun aku kaya atau aku miskin, aku melakukan ini karena kerjaan ini, sesuatu yang baik, sesuatu yang meaningful, bisa menjadi berkat buat orang lain, dan saya menyukai itu gitu. Kerja itu kejahatan. Apa itu hal yang baik? Pengangguran. Bagi orang Yunani, kalau Anda nganggur, berarti Anda hebat. Nah saudara, tentu saja ya, ini dikarenakan dewa-dewanya. Kita akan seperti apa yang kita sembah, kata kitab Masmur. Karena kita menyembah Tuhan yang terus bekerja, dulu Bapakku bekerja, kata Yesus. Sampai hari ini ia bekerja. Jadi Allah terus bekerja, Allah terus berkarya, Allah memelihara, Allah mengasihi, Allah merawat, Allah bekerja. Tapi dewanya orang Yunani itu, gak bekerja saudara. Nyantai, makan minum, ngobrol. Nah itu loh. Dewanya kayak begitu. Jadi mereka juga menjadi seperti, yang mereka sembah. Saudara bisa cek, misalnya filsafatnya Epikuros. Para dewa itu, tidak mencintai, juga tidak perlu dicintai. Mereka duduk, makan-makan, berpesta, senang-senang, sambil diskusi filsafat. Itulah para dewa. Jadi kalau saudara bisa nganggur, Anda itu bahagia. Nah kalau ditanya sama orang Yunani, kenapa sih kerja itu negatif banget? Ya karena pekerjaan itu, menimbulkan banyak kesusahan dalam dunia ini. Ada banyak kesusahan dari kerja, maka kerja itu negatif. Saudara, kita pengkotbah juga menyuarakan hal yang sama ya. Dalam dunia berdosa ini, pekerjaan itu juga banyak, hal yang sangat gelap. Ada banyak sisi gelap dan kesiasiaan dalam kerja. Ada banyak kesiasiaan. Tetapi pengkotbah meresponnya bukan mengatakan, yuk kita nganggur. Enggak. Pengkotbah masih mengatakan, tapi meskipun susah ya, gimana pun juga itu, kita masih bisa mencicipi ada hal-hal indah yang Tuhan berikan. Kita masih bisa makan, minum, dan bersuka cita akan apa yang Tuhan berikan. Saudara, dalam pekerjaan apapun, di tengah-tengah situasi sejahat apapun, saudara masih bisa merasakan ada cercap-cercap kebaikan di sana. Ada hal-hal indah yang bisa nikmati. Hal-hal yang tidak indah pasti ada. Tetapi saudara juga bisa mengalami hal-hal yang indah dalam pekerjaan apapun yang saudara lakukan. Dan pengkotbah itu mengajak kita untuk realisis melihat hal itu. Ada hal-hal yang gak enak, tapi coba lihat. Tuhan juga memberikan ada hal-hal yang baik. Jadi dia tidak mengatakan, yuk nganggur saja. Tidak, saudara. Nah, orang Yunani lebih memilih menghindari kerja. Nah, gimana caranya? Ini kan mulai berpikir kan. Gimana caranya? Ini membentuk struktur sampai kita hari ini. Caranya adalah, kita itu harus mencapai, kita itu kalau bisa mencapai level kerjanya itu bukan lagi kerja bertahan hidup. Kerja itu harus membuat sesuatu yang nama kita akan dikenang secara abadi dari tahun ke tahun. Itu namanya immortality ya. Jadi kerja yang immortality, membuat karya yang besar, mati di medan perang sebagai pahlawan. Nah, itu yang mereka cari, saudara. Kalau itu mereka mau. Tapi kalau kerja biasa, eh, kerja, tidak mau. Saya tidak mau. Sesuatu yang nanti diagungkan oleh reformator. Kerja biasa itu, diagungkan oleh reformator. Tapi bagi mereka, tidak mau. Aku maunya mati demi negara, jadi pahlawan. Bikin sesuatu karya yang menghebohkan dunia. Nah, itu aku baru mau. Jadi, dua hal, saudara ya. Hal-hal yang politis, yang mempengaruhi orang banyak, dan hal-hal yang kontemplatif. Karena manusia itu pada dasarnya kontemplatif dan politis. Jadi, kalau aku jadi kayak Solon, pemerintah itu ya, Perikles, Alexander Agung, bolehlah. Kalau aku berpikir, kerjaanku tiap hari nganggur kayak Sokrates, dan berfilsafat kayak Plato, bolehlah. Jadi, dua macam kehidupan itu yang dikejar oleh orang Yunani, saudara. Tapi kalau kerja mencukupi kebutuhan sehari-hari, no, no way, no way. Ya, tidak bisa. Kalau kayak begitu, saya tidak bisa mengejar achievement dalam publik maupun kontemplatif. Lalu bagaimana? Oke, caranya adalah kita harus kaya. Loh, kenapa harus kaya? Karena kalau kaya, saya bisa bayar orang lain untuk kerja. Maka kalau saya kaya, saya panggil pegawai, pegawainya kerja, saya bisa nganggur. agak beda dengan konsep zaman sekarang, saudara. Saya bisa membayar orang untuk membentuk teamwork, saudara. Tapi teamwork itu bukan untuk supaya saya nganggur, supaya saya bisa bekerja lebih luas lagi. Misalnya, saudara, dulu saya kerja ya, pertama kali kan ngangkat-ngangkat galon aqua dari lantai satu ke lantai dua, waktu pertama kali SKC gitu kan ya. Kadang-kadang juga nyapu-nyapu, ngepel, kalau ada tumpah ambil pel-pelan, kemudian apa, meriksa kamar mandi, itu tekanan jet pumpnya itu sudah benar apa yang belum, jangan sampai nanti anak itu kesemprot basah semua gitu kan ya. Kemudian, papa itunya rusak itunya, gak nyantol gitu ya, benerin gitu. Itu masuk jobdesknya saya gitu ya. Terus kemudian ada tukang datang, beliin makanan, nasi padang, pergi ke warung padang, beli nasi padang, beli siomai, beliin snack buat tukang dan sebagainya. Itu masuk jobdesk. Pokoknya semua dikerjain, saudara. Tidak ada orang kok gitu kan. Nah kemudian, eh kok ada keuntungan? Kita bisa hire cleaning service. Iya kan? Nah itu membangun tim, bukan saya yang nganggur, supaya saya lebih memikirkan hal-hal yang lebih strategis. Penerimaan guru misalnya, penerimaan siswa misalnya, saya bisa lebih fokus pelayanan di situ. Yang angkat galon siapa pak? Cleaning service. Siapa yang beli siomai? Cleaning service. Saya gak beli siomai lagi, gak usah ngecek jet pump lagi gitu kan. Terus mulai ada pendapatan lagi, saudara. Ya sudah, kalau gitu hire orang, untuk misalnya, jadi guru, lalu di training. Untuk apa? Untuk dia bisa seleksi siswa baru. Bapak kerja apa? Sudah bayar-bayar. Bapak mau nganggur ya? Kayak orang Yunani. Enggak. Saya sekarang yang bikin policy-nya. gimana caranya, kalau orang datang, wawancaranya, teksnya seperti apa, saya bisa bikin. Lalu hire orang lagi. Untuk apa? Untuk bikin itu. Nah bapak mau kabur lagi ya? Enggak. Kerja yang lain lagi. Jadi konsepnya, saudara, kalau kita bikin organisasi dan struktur, itu bukan untuk nganggur. Itu orang Yunani, saudara. Tetapi itu membangun tim. Itu investasi untuk membangun tim. Saudara, dalam keluarga kan juga begitu kan. Anda punya uang. Terus kemudian Anda hire pembantu rumah tangga. Itu kan supaya Anda waktunya bisa lebih fokus misalnya dalam pekerjaan. Tadinya nyapu, ngepel, gosok, dan sebagainya. Oh ada uang lebih. Ya sudah, saya korban ini. Ada hire seorang misalnya untuk jadi asian rumah tangga. Kan kita bukan ha ha budak dan aku nganggur. Kan bukan begitu, saudara. Sementara dia bekerja, kita juga bekerja yang lain gitu. Kita bisa fokus juga. Dia juga mendapatkan benefit, kita mendapatkan benefit, dia bisa fokus mengembangkan apa yang dia punya, kita juga mengembangkan apa yang kita punya. Lalu kemudian tadinya nyetir sendiri. Waduh celaka, kalau nyetir sendiri nggak bisa balas WA, nggak bisa apa. Terus ada uang lebih, bentuk teamwork lagi. Ada sopir, bukan gaya-gayaan, buah kemana-mana naik sopir. Bukan teamwork, saudara. Sehingga ketika dia nyetir, saudara bisa telepon-teleponan. Kalau jadwalnya terlalu padat, Anda bisa tidur diantara jadwal itu. Anda bisa istirahat. Sehingga badan bisa fresh lagi. Nah ini konsepnya berbeda, saudara. Gue mau bayar orang supaya gue nggak usah kerja. Nggak bisa begitu. Itu Yunani. Jadi, kalau saudara sudah masuk ke dalam organisasi, perhatikan worldview-nya apa gitu. Bukan kabur, saudara. Bukan gitu. Tapi, teamwork. Untuk kerja lebih, baik lagi. Memperluas lagi pekerjaan. Nah, sekarang kita kembali ke Yunani. Sekarang saya bayar budak supaya saya nganggur. Terus kalau sudah nganggur, saya ngapain? Nah ini kan. Saya ngapain gitu. Kamu mengembangkan kemanusiaanmu yang paling puncak untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan untuk itu, kamu harus kaya. Jadi, tahap pertama, kaya. Kerja sampai kaya. Setelah kerja sampai kaya, hire budak. Setelah jadi orang punya budak, nganggur. Dan melakukan apa yang disukai. Saudara mungkin pikir, oh pergi pakai kapal pesiar ya. Pesta-pesta ya. Orang Yunani akan mengatakan, pekerjaan sapi itu. Aku bukan ternak. Nah itu buat mereka pekerjaan ternak. Jadi kalau sudah lihat orang-orang yang berlayar, pakai kapal pesiar mahal gitu ya. Kemudian pesta-pesta. Itu sapi itu kata mereka. Bukan level saya gitu. Jadi pertama kaya. Yang kedua, mengembangkan kemanusiaan dan hidup berbahagia selamanya. Apa itu saudara? Hidup berbahagia selamanya. Kalau mereka bisa sekolah. Sekolah itu artinya waktu luang. Mereka bisa belajar berbagai ilmu pengetahuan. Karena itulah mengembangkan kemanusiaan. Itulah sorga. Hanya orang kaya yang bisa sekolah. Ya bener kan? Saudara kalau anaknya disuruh kerja kan gak bisa sekolah. Anak-anak sekolah itu harus nganggur. Iya kan? Jadi kalau saudara misalnya mendaftarin anak ke SD, ke SMP kan ditanya. Anaknya nganggur kan? Misalnya gitu. Nggak, ini anak ini masih saya suruh jualan ke toko ya bu ya. Jam 3 api ya. Ya sudah, gak usah sekolah. Jam 9 mesti pulang loh jaga toko. Anak ini kerja gitu. Iya gak boleh begitu bu. Anak harus nganggur gitu. Kalau anak gak nganggur nanti. Ya sudah, kalau itu pulang kerja saya suruh gini. Jangan. Dia harus bikin PR gitu. Jadi anak itu diasumsikan nganggur saudara di SD, SMP, SMA. Jadi sebetulnya, anak-anak kita tuh menikmati surganya Yunani. Bapak emaknya cukup kaya untuk mereka gak usah kerja. Dan mereka dari pagi sampai malam boleh belajar. Ini mereka cuma salah jaman gitu. Jadi kalau anak bapak ibu stres, tenang nak, kamu cuma salah jaman. Di jaman dulu tuh kamu tuh konglomerat gitu. Ya sudah menarik ya kalau memikirkannya. Apa yang di, apa ya. Orang jaman dulu impi-impikan sekarang orang tuh muntah-muntah. Gak mau, gak mau, gak mau sekolah gitu. Sementara kehidupan yang glamor itu dibuat mereka nih kehidupan ternak itu. Itu ternak, karena ternak itu cuma lihat ke bawah katanya. Rumput, apa segala macam. Ternak tuh lihat ke bawah. Manusia tuh mengenang ada ke atas. Kontemplasi. Pikiran-pikiran yang sifatnya abstraksi dan sebagainya. Menarik ya sudah ya. Mendalami konsep pekerjaan ini. Nah kemudian kalau dikembangkan ya sudah tanya sama Plato, Aristoteles dan sebagainya mengenai orang-orang yang dikorbankan itu. Berarti untuk saya bisa bahagia harus ada orang yang dikorbankan dong. Harus ada orang yang budak yang kerja itu dong. Kapan mereka bisa menikmati sorga itu? Mereka akan bilang, memang mereka dibikin nasibnya memang untuk itu kok. Memang ada manusia memang nasibnya cuma bisa kerja kayak gitu tok. Biar mereka ngerjain gitu sehingga manusia-manusia unggul ini bisa muncul. Jadi sebetulnya konsep ini adalah konsep kayak ini sudah ya, kayak multilevel marketing yang apa itu namanya itu ya, skema ponzi. Yaitu yang atas itu dapat untung dengan mengorbankan orang-orang yang di bawah skemanya begitu. Jadi akan ada orang-orang yang dikorbankan, sementara ada orang-orang yang bisa menikmati yang di atas. Dan ini sama sekali ditolak oleh orang Kristen ya. Maka hanya ada orang-orang elitis yang mendapatkan bahagia, sementara ada orang-orang yang selama-lamanya kita paksa eksploitasi untuk kerja menggantikan kita. Tapi inilah teori kerja, teologi kerjanya orang Yunani. Nah kita bisa lihat ya, waduh sebetulnya yang di medsos-medsos itu meskipun judulnya Kristen atau apa kok, cara pikirnya banyak yang Yunani. Yang kedua saudara, masuk ke abad pertengahan. Nah di abad pertengahan ini rasio sebagai sesuatu yang dianggap baik itu dianggap sangat penting, utama bagi kemanusiaan itu masih kebawa-bawa gitu ya. Tetapi kemudian sekarang terjadi dualisme sudah ya, jadi ada pembagian antara kehidupan-kehidupan yang kontemplatif dan kehidupan-kehidupan yang misalnya kerja di masyarakat. Itu namanya vita activa, kalau saudara kerja itu ya aktif. Tapi kalau saudara berdoa, melayani Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, itu namanya vita contemplativa. Jalan kontemplatif sama kehidupan di masyarakat aktif. Nah jadi para bapak padang pasir misalnya mengatakan hanya aku sendiri dan Allah yang ada di dunia ini. Kalau kita mencarinya di dalam jalan vita contemplativa. Dan kehidupan yang kontemplatif itu jauh lebih baik ketimbang kehidupan aktif. Nah maka kalau saudara pikir, saudara tanya, orang rohani itu orang yang apa? Orang rohani itu orang yang masuk biara. Itu orang rohani kelas 1, masuk biara, tidak menikah, itu orang Kristen kelas 1. Kamu menikah, itu orang Kristen kelas 2. Kerjamu apa? Aku jadi tukang sayur. Itu nomor 2, gak mungkin jadi orang Kristen yang baik. Jadi ada pembagian antara sekuler sama yang rohani. Nanti ini ditentang oleh reformasi, saudara. Jadi kita tidak memandang bahwa misalnya menikah itu second kelas, tidak menikah first kelas, tidak. Kalau kita kembali mengkaji kalimat Paulus misalnya. Orang yang tidak menikah itu baik. Apa? Lebih baik. Orang yang menikah itu baik, yang tidak menikah lebih baik. Tapi kita perlu tanya sama Paulus, dalam hal apa? Jadi Paulus tidak mengatakan orang yang menikah tidak kudus. Orang yang menikah tidak kudus, yang tidak menikah itu kudus. Bukan begitu ya. Yang menikah baik, yang tidak menikah lebih baik. Jadi antara baik dan tidak baik, bukan kudus dan tidak kudus. Orang yang menikah, menikah dalam kekudusan kok. Saudara kalau pemberkatan kan pemberkatan nikah kudus. Menikah itu kudus. Wah kamu mah gak bisa tahan nafsu nikah. Second kelas. Gak bisa begitu saudara. Di dalam pernikahan sendiri ada banyak sekali tahan nafsu. Ini anak-anak pemuda. Waktu kamu masih orok, papa mama tahan nafsu sama kamu loh. Sehari bangun apa? Semalam bangun enam kali, tujuh kali. Apa gak tahan nafsu itu? Sudah pernah dengar gak ada berita babysitter banting anaknya? Karena bukan anaknya itu. Sebel dia gitu kan ya. Jadi orang tua itu dalam keluarga apa gak? Dia menahan diri juga. Apa dia tidak belajar self-control juga? Belajar. Jadi yang tidak menikah hidup suci dan self-control. Yang menikah juga hidup suci dan self-control. Dua-duanya itu melakukan pekerjaan baik. Cuma yang satu itu baik, yang satu lebih baik dalam hal kalau saudara itu tidak menikah, Anda tidak perlu menyenangkan pasangan Anda karena gak ada pasangan. Kan kewajiban seorang suami atau istri kan menyenangkan pasangannya. Kan dalam alkitab kan dicatat. Kita wajib untuk menyenangkan pasangan kita. Misalnya di dalam kitab keluaran. Kamu kalau misalnya baru belum setahun menikah, jangan ikut perang. Supaya kamu ada waktu untuk menyenangkan istrimu. Jadi di sini baik suami maupun istri, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Tapi kalau misalnya dia gak menikah saudara, ya kan dia bisa fokus. Nah Paulus hidup di zaman dimana orang Kristen dianiaya, orang Kristen disesah, orang Kristen dicari-cari, punya anak, punya istri, itu menjadi tidak efektif. Sehingga dengan demikian baik dan tidak baik. Jadi saudara, ini di abad pertengahan ya. Lalu kemudian kalau kerja sekuler, itu sesuatu yang buruk. Sementara kalau kerjanya ada berkaitan sama doa atau apa, lebih baik. Itu juga sesuatu yang dilawan oleh reformasi. Tapi sempat terjadi. Sehingga ketika sekarang saudara kerja, misalnya saya bagian ini saya jual sayur pak. Itu kan sekuler. Tidak saudara. Yang bikin duniawi itu adalah cara saudara bekerja. Kalau saudara kerjanya tipu orang terus, itu sangat duniawi. Tetapi ketika saudara memastikan menjual yang baik, memberikan informasi yang benar kepada orang, menyediakan yang terbaik, pelayanan dengan baik, Anda sedang melakukan pekerjaan sorgawi. Kembali saudara, saya kutip kalimat Luther. Kan masyarakat butuh tukang sayur yang baik. Coba kalau bilang, saya kalau mau beli sayur di tukang sayur itu, harganya lumayan, sayurnya seger, dan dia jamin, dia enggak bohongin saya. Coba kalau saudara misalnya mobilnya rusak, cari apa saudara? Bengkel yang baik bukan? Nomor satu itu saudara, kalau saudara punya bengkel, biasanya saudara cari bengkel yang bisa dipercaya dulu. Suatu hari saya bawa motor saya itu pergi ke bengkel, masukin ke bengkel, terus kemudian dia kutakatik-kutakatik. Bengkel resmi loh saudara, bengkel resmi brandnya itu. Dia bilang, Pak, Koh waktu itu ya, Koh, ini mesti ganti semua ini, rantainya, gearnya apa semua ganti. Wah berapa kok? Semua mesti diganti. Singkonya bilang sama saya, ini satu set kok kira-kira 600 ribu. Waduh jaman itu saudara, 600 ribu loh, uang saku saya itu aja satu bulan 80 ribu. Wah 600 ribu, wah saya pusing gitu ya, saya duduk, menung, kok ini harus diganti loh, kok kalau enggak ini kok kecelakaan tengah jalan gimana, ini rantainya udah buruk nih apa segala masalah. Ntar kalau kecelakaan tengah jalan, nyawa lebih mahal, kok rumah sakit lebih mahal. Digituin saudara. Gitu ya kok ya, iya kok sekarang ganti. Kok saya tenang dulu, saya pikir dulu kok. Saya enggak ada uang segitu. Wah ini usahakan lah kok, ini soalnya ini masalah nyawa. Saya duduk, saya mikir, waduh aku budget juga cuma 100 ribu. Ini kan juga sudah satu bulan perjuangan, wah uang makanku gitu kan ya. Gimana ini 600 ribu, masa telepon orang tua lagi bikin susah gitu kan. Pikir, 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 pikir gitu. Tiba-tiba montirnya datengin saya. Kok, ini jangan bilang-bilang sama engkau yang punya ya. Kenapa mas? Harusnya enggak usah ganti semua. Hah? Iya kok, memang engkaunya begitu. Apa-apa semua, supaya engkau beli barangnya dia. Kok mas ngomong gitu? Saya enggak tegang lihat engkau gitu. Mungkin saya bergumulnya lama gitu kan. Bener ya mas? Iya kok cukup ganti rantainya aja. Oke oke, rantainya berapa mas? Coba engkau tanya aja sama engkaunya, saya enggak tahu. Tapi please jangan kasih tahu ya kok ya ini dari saya. Iya ya. Saya nanya, kok rantainya berapa? Rantainya mungkin sekitar 60 ribu atau berapa. Saya hanya mau ganti rantainya. Loh kok nanti kecelakaan loh apa? Saya hanya mau ganti rantainya. Kok gini, pokoknya saya mau hanya ganti rantainya kok? Saya bilang gitu. Tanggung jawab engkau sendiri ya, ntar kalau misalnya apa kecelakaan rumah sakit apa, saya enggak usah tanggung jawab, memang saya enggak pernah minta tanggung jawab sama engkau. Saya minta ganti rantainya aja. Wah saya juga kesel sekali, ini orang jahat gitu. Lalu saya bilang, saya tidak akan pernah kembali lagi ke bengkel ini. Saudara, urusan bengkel aja saudara. Kan kita butuh yang dipercaya. Kalau kita sudah dipercaya, ini mesti ganti, mesti ganti, ya kita ganti. Karena dia memang sudah, memang betul-betul sudah cek dan memang enggak bisa, harus diganti. Karena kita percaya saudara. Nah kita butuh orang-orang seperti itu di masyarakat, di Surabaya, dimanapun. Kita butuh dokter yang bisa dipercaya. Iya kan? Saya masuk satu rumah sakit, bawa anak jatuh saudara. Murid tuh jatuh, anaknya Pak Kok Han pendeta, jatuh kepleset. Saya bawa pergi ke rumah sakit. Saudara tahu apa yang terjadi? Dibawa, saya itu kan cuma mau foto ini loh. Mau ronsen ke atau MRI atau apapun yang diperlukan untuk melihat ada apa-apa enggak dengan kepalanya. Kan jatuh dia kena kepalanya si Yuhan pada waktu itu. Dibawa ke UGD, ditanganin katanya 18 dokter. Saya cekot-cekot saudara, saya bayar berapa gitu. Saya telepon Pak Kohan, ini katanya tim 18 dokter. Bawa rumah sakit lain lagi Pak gitu. Itu pasti akan makan uang banyak gini-gini. Belum-belum sudah mau di city scan apa segala macam gitu. Terus dokter bilang enggak, enggak usah sampai kayak begitunya kok Pak Ivan heboh amat sih itu rumah sakit. Dia bilang gitu. Masuk city scan lalu kemudian ditanganin tim 18 dokter gitu. Ini apa enggak semuanya aja dikeluarin gitu kan ya. Kok aneh banget ini. Terus bilang Pak wah itu keterlaluan sih memang begini-begini. Kemudian banyak orang yang cerita. Pindahkan ke rumah sakit lain. Akhirnya benar-benar dipindah. Saya kira rumah sakit ini bisa dipercaya. Ternyata tidak. Kita butuh juga dokter-dokter yang kita bisa percaya. Masa kita masih mengatakan itu sekuler saudara? Maka kalau hati kita bekerja seperti itu, itulah yang membenjadikan cara kita bekerja yang tidak taat pada firman Tuhan. Itulah yang membuat jadi sekuler. Tetapi kalau kita membutuhkan dalam dunia ini saudara-saudara sekalian, tukang sayur yang baik. Kata Luther, kita butuh tukang susu yang baik. Yang membuat hati orang pembuat mentega juga bersuka. Karena kota itu, desa itu mendapat berkat dari orang-orang yang masing-masing menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, jadi saudara-saudara sekalian itu adalah abad pertengahan, terjadi pemisahan di mana antara jiwa sama pekerjaan dipisahkan. Lalu masuk zaman Renai Song. Nah ini kebalik saudara, ini pembalikannya di sini. Di dalam Renai Song terjadi perubahan konsep. Allah itu bukan Allah kontemplatif seperti abad pertengahan. Bagi teologi Renai Song, Allah itu adalah Allah pencipta dan Allah yang ahli. Makanya banyak seniman. Kalau dulu Allah itu kontemplatif, saya cari di biara. Buang biara, kita Renai Song. Renai San situ loh. Allah itu mencipta, Allah itu ahli, Allah itu maha kuasa. Nah, jadi Allah itu berproduksi senantiasa. Jadi Allah itu produktif. Maka manusia harus bekerja. Karena Allah bekerja. Nah ini teologinya dekat ya dengan orang reformasi. Allah bekerja. Maka pekerjaan itu baik. Nah, manusia itu bisa mengendalikan alam seperti Allah. Allah mencipta dan mengendalikan alam semesta. Dan cara kita untuk mengendalikan alam semesta ya dengan kerja. Melalui kerja, kita melakukan produksi dan dalam produksi itu kita mengekspresikan kebebasan kita dan membuat kita menjadi ilahi beda dengan binatang. Nah, ini konsepnya kebablasan. Kerja membuat kita seperti Allah. Kerja membuat kita ilahi. Kerja membuat kita mirip dengan Allah. Berbeda dengan binatang. Jadi, kerja membuat manusia tidak terikat hukum tertentu. Manusia menyempurnakan, memperbaiki, mengubah sifat yang ada di dalam dunia ini. Sudah bisa lihat itu dalam kesenian dan sebagainya kan. Manusia ini kan makhluk yang tidak fit dengan alam. Maka manusia itu mengungguli alam. Saya masih ingat sudah ya, pada waktu belajar filsafat salah satunya mengenai kerja itu adalah manusia yang tidak fit dengan alam. Sudah kalau lihat ya, burung itu fit dengan alam. Tidak usah, cukup dia bikin sangkar, dia sudah hidup. Tapi manusia itu tidak fit dengan alam. Dia harus bikin pakaian, Sudah. Kita harus bikin rumah. Sudah ada rumah pun harus bikin AC. Itu membuktikan kita tidak fit dengan alam. AC mati, kita langsung begini semua. Kita tidak bisa langsung hidup di alam. Kita mau melampaui alam. Kita meng-create alam itu untuk cocok dengan kita. Jadi bukan kita mencocokkan diri dengan alam, kita paksa alam yang cocok sama kita. Itu manusia. Nah, maka orang Renesong yang menyadari hal itu, berarti kita unik. Kita ini kayak Tuhan mencipta. Dan kerja jadi penting. Dari mana saya bisa menaklukkan alam? Dari kerja. Dari mana saya bisa tahu kapasitas saya yang besar? Dari kerja. Maka kerja itu penting. Jangan pensiun. Mari kita kerja sehebat-hebatnya. Nah, jadi di dalam Renesong, kita mengungkapkan diri kita. Seperti Allah yang adalah artis yang kreatif, kita juga mengungkapkan diri kita dengan kerja. Melalui kerja, kita mengungkapkan hakikat keberadaan kita yang bebas. Hakikat kita yang kreatif. Hakikat kita yang mengatasi alam sehingga mencapai status ilahi. Ini renaissance. Jadi kelihatan mulia, yang Yunani itu realistis, kerja itu kayak begitulah. Yang ini idealis sekali ya. Kerja itu mengungkapkan apa, segala macam. Tapi begitu sederhana masuk kerja kan juga gak segitu-gitu amat kan ya. Kadang-kadang ada orang yang kerjanya ya cuman rutin gitu kan. Wah apa, aku kerja juga cuman koki loh Pak disini. Mengekspresikan apa, aku masak apa dikit, keasinan dikit apa dikomplain. Gak boleh ya, aku kerja kayak begini. Jadi visi mulia dari Renesong ini benar, kerja itu mulia. Tapi dia tidak melihat ada satu sisi yang lain. Yaitu dosa menyebabkan memang ada sisi gelap dari pekerjaan. Itu fakta. Jadi ini, tapi ini sebuah, sesuatu pemahaman kerja yang lebih baik lagi. Sudah muncul bahwa kerja bukan sesuatu yang jahat. Kerja itu sesuatu yang baik, yang mengungkapkan kemanusiaan. Dan mengungkapkan siapa saya. Nah ini nanti kemudian dirangkum oleh seorang terakhir ya, hari ini. Ini kita akan bahas Karl Marx. Karl Marx. Jadi Karl Marx itu ambil segala unsur itu ya, lalu kemudian kemas. Jadi mau tidak mau, kalau kita ngomongin kerja harus bahas dia ya. Karena di abad 19 dia adalah pemikir yang pertama dan paling besar berpengaruh mengenai kerja. Sebetulnya Marx itu sedikit banyak, visinya sangat humanis sih. Sebetulnya ya, visinya itu sangat indah. Tapi karena banyak problem teologis, maka saran-saran dia itu sangat berbahaya. Tetapi sebetulnya tujuan dia adalah dia itu marah ya melihat orang-orang yang kerja dieksploitasi. Dan dia sebetulnya berteriak untuk orang itu membuat sebuah lapangan kerja yang lebih manusiawi. Sebetulnya kalau kita mau belajar yang baik ya itu, kira-kira seperti itu. Nah, jadi menurut Karl Marx itu ya, manusia itu tidak boleh dibedakan reflektif sama aktif itu ya. Kalimat yang terkenal adalah kita itu bukan dipanggil untuk merenungkan dunia atau berefleksi tentang dunia. Kita dipanggil melalui refleksi itu untuk mengubah dunia. Itu mungkin ya kalimat Karl Marx yang benar gitu ya. Jadi kita bukan cuma mikirin dunia kayak apa, tapi kita dipanggil juga untuk mengubah dunia ini, menjadikan dunia lebih baik. Dan manusia itu berbeda dengan binatang karena manusia itu bekerja bukan karena keharusan. Nah, ini yang menarik dari Karl Marx. Manusia itu bekerja bukan karena keharusan. Jadi manusia itu tidak boleh disuruh kerja karena kepepet, tidak ada duit. Itu tidak benar harusnya. Marx mengakui bahwa nanti melalui struktur penindasan memang kita melakukan necessary evil. Misalnya kayak buruh pabrik, buat Karl Marx itu jahat banget gitu. Dia harusnya jadi seniman, penyanyi atau apa, jadi buruh pabrik gitu. Itu sistem yang rusak kata Karl Marx begitu ya. Karena dia tidak bisa bekerja di tempat yang dia sukai, tempat yang dia cintai gitu kan. Dan ini fakta kan saudara ya, fakta. Saudara lulusan arsitek ditanya kerjanya apa? Asuransi. Terus ditanya, oh memang akhirnya ketemu yang kamu seneng ya? Ya enggak apa-apa dong, kalau memang ternyata dia senengnya asuransi, dia kerjanya arsitek kan enggak apa-apa juga. Ditanya, enggak juga daripada nganggur. Lah ini kan yang parah kan begini. Iya kan ditanya, sekolahnya apa? Saya lulusan dokter gitu. Sekarang jadi dokter dong? Enggak. Lah jadi apa? Aku sekarang buka cafe. Emang kamu seneng FNP ya? Aku memang seneng banget. Ya enggak apa-apa dong. Emang dia seneng kok gitu kan. Lalu kemudian dia merasa itu cocok dan sebagainya. Aku sekarang enggak kerja itu lagi, kerja ini. Kenapa? Aku terusin usaha bapakku. Gimana kamu? Aku enjoy sih dan aku memang rasa banyak hal bisa belajar. Ya enggak apa-apa juga gitu. Tapi kan faktanya ada orang yang, ya aku lulusan biologi sih. Terus kamu pengennya apa? Pengennya sih aku riset di perusahaan gitu. Tapi sekarang kerjamu apa? Jualan siomai. Oh memang passion kamu di food ya? Enggak gitu. Lamar sana sini yang terima cuma tukang siomai. Yaudah lah aku kerja di sini. Faktanya kan begitu saudara. Nah kamu melihat, ya kan enggak baik kan gitu ya. Kalau misalnya saya berkotbah saudara ya. Profesi saya misalnya, saya berkotbah. Lalu saya mengatakan, Saudara ini saya kutip dari sini, dari sini, dari sini. Tapi ini kotbahku. Saya masih bisa ngomong begitu saudara. Aku kutip dari sini, dari sini, dari sini. Tapi ini adalah rangkaian ku, ini adalah kotbahku. Saya masih bisa mengklaim karya saya saudara. Tapi, bayangkan rekan-rekan kita yang kerja di pabrik, sebut saja misalnya ribok gitu ya. Jadi masnya, mbaknya sudah bagian kerja di rantai pabrik, terus ketemu sama kita gitu ya. Terus kita tanya, Mas kerja di mana? Oh saya kerja di ribok mas. Mas kerja di mana? Oh saya pedeta. Mas karyanya apa? Saya bikin buku mas. Saya tulis tesis mas. Nah itu tesisnya mas ya? Iya ini tesis saya. Nah tesis kan gak boleh plagiat saudara. Jadi udah pasti itu karya kita gitu kan. Ini karya saya loh mas gitu kan ya. Oh iya ini karya kamu ya gitu. Terus kemudian saya nanya, Mas karyanya apa mas? Mas tau itu sepatu ribok? Oh iya tau mas. Tuh saya yang bikin. Mas desainer ya? Bukan. Ownernya? Bukan. Atau mungkin ini, bagian itu yang jahit? Bukan. Nah terus mas di bagian apa? Saya bagian ini, finalisasi dan pengendali mutu, serta penyelesaian akhir dari tahap akhir produksi di perusahaan itu. Apa itu mas kok panjang banget? Itu loh yang masukin ke kardus gitu. Saya pernah ketemu satu orang nanya pekerjaannya panjang banget. Terus ternyata apa? Ternyata bagian packaging. Namanya keren banget gitu kan ya gitu. Kering masukin ke kardus. Saudara, menurut Kamaks itu, orang itu tidak bisa, yang kasihan adalah dia kerja. Dia dari pagi sampai malam. Tapi dia tidak bisa mengklaim bahwa itu adalah karyanya. Kasiannya di situ. Maka, itu nanti dia bilang banyak alienasi. Kita enggak bahas mak hari ini. Alienasi antara dia dengan karyanya. Jadi makin dia kerja, makin dia akan mengalami alienasi antara dia dengan karya, antara dia dengan keluarga. Karena zaman dulu kan orang kalau keluarga itu kerja barengan saudara. Sekarang di dalam pabrik kan saudara enggak boleh bawa anak, enggak boleh bawa istri. Masa datang, eh kamu mau kerja apa? Pak piknik keluarga kan ditanyain gitu saudara. Tukang bangunan misalnya, ini anak saya, ini istri saya, ya terus kitanya manjat, si istri goreng pisang di bawah, enggak boleh saudara. Enggak boleh ada kan di tangga, disuruh pulang itu istrinya kan ya. Berarti memisahkan keluarga, alienasi terhadap keluarga, alienasi terhadap diri, alienasi terhadap karya, alienasi terhadap teman, dan sebagainya. Alienasi terhadap atasan. maka akhirnya manusia itu bekerja karena keharusan, bukan karena suka, bukan karena sesuatu yang mengembangkan dirinya. maka makin saudara bekerja, makin hancur. Iya kan? Jadi apa jalan keluarnya dong Pak? Ya itulah, hancurkan itu orang-orang yang punya. Itu kan akhirnya jadi enggak bagus kan? Anda hancurkan semuanya. Lalu kemudian sumber dikuasai oleh negara. Apa itu negara? Ya enggak bisa. Bikin partai dulu, lalu ada politbiro yang menangani dan sebagainya. Nanti akhirnya dari Karl Marx pergi ke Lenin, kepada Mao, pada apa, pokoknya teorinya jadi panjang. Dan kita orang krisis ya enggak bisa lah terima kayak begitu. Karena bagaimanapun juga, yang namanya kita bekerja karena keharusan itu, kita enggak bisa hindari saudara. Saudara mau seseneng apapun kerja, dalam pekerjaan itu pasti ada keharusan. Saudara sebut ya, Anda hobi apa? Saya itu sekolah S1, saya itu ke tempat di mana saya hobi semua. Saya itu hobi fotografi. Dan saya ambil 4-6 SKS kamar gelap, yang sampai sekarang enggak ada gunanya. Sekarang digital, ngapain masuk kamar gelap gitu ya? Bikin-bikin jantren-jantren foto gitu kan ya? Aduh ya, waktu saya 2 semester abis gitu ya, buat kamar gelap. Tapi saya pernah kuliah itu, pakai lampu yang warna merah gitu kan ya, lalu kemudian pakai alat namanya enlarger, gedein foto, bikin 10R caranya gimana, dari film kecil itu bagaimana bisa gede. Oh itu ada tekniknya saudara. Saya pelajari yang manual. Saya seneng saudara. Tapi kalau sudah dapat tugas dari dosen, biasanya enggak usah dapat tugas dari dosen, bawa kamera pergi hunting sendiri saudara. Potret-potret, bikin masuk kamar gelap gitu kan. Tapi kalau sudah disuruh dosen, setengah mati saudara. Gambar, saya seneng gambar. Kuliah desain. Itu loh saudara, kalau lagi dulu di sekolah di SMA, enggak usah disuruh guru, guru ngajar, saya gambar saudara. Nyatet itu, maka catatan saya kan gambar semua. Misalnya guru nerangin, sebuah mobil berjalan, tak gambar mobilnya. Jadi catatan saya itu lengkap semua, gambar ilustrasinya gitu kan. Guru mengatakan, binatang gini ini biologis, saya gambar binatangnya. Apalagi kalau biologi ada gambar nukleus, saya pun tak gambar persis gitu kan. Saya seneng gambar gitu. Jadi guru enggak usah nyuruh, saya sudah gambar. Guru ngomong apa, tak gambar. Guru ngomong apa, gambar, gambar, gambar. Giliran sudah sekolah saudara. Waduh saya blendek benar sama gambar gitu ya. Tiap hari gambar, saya masih ingat semester pertama, ada lima mata kuliah gambar. Gambar ilustrasi, gambar teknik, gambar bentuk, gambar ekspresif, sama, saya lupa ada lima macam gambar. Itu saya disuruh gambar, lihat kertas itu sudah nek saudara. Saya pikir, kenapa saya dipaksa disuruh gambar terus? Terus kemudian saudara, saya males gitu ya, saya kesel, saya singkirin semua tugas-tugas saya. Saudara tahu enggak apa yang saya lakukan? Gambar. Jadi saudara, kalau bekerja apapun itu, bidang yang saudara suka gitu ya, ada satu titik di mana saudara, merasa tetap kepaksa. Saya dengar seorang gamers di wawancara. Aku itu suka pekerjaan ini, kata dia. Dulu aku dimarahi main game. Sekarang aku jadi reviewer game. Zaman itu saudara, pernah ada satu jaman, di masa saya kecil, di mana majalah game itu laris. Sekarang sudah enggak zaman itu. Jadi ada reviewer game, kita kalau main game itu sering ada kesulitan. Lalu orang itu main setiap level, terus kemudian tuliskan cara-caranya, strategi, tips, dan kemudian bahkan cheat-nya juga. Dan itu dijual, bukunya. Zaman sekarang sudah enggak bisa kayak begitu. Nah, orang yang main itu di wawancara, enak dong kamu tiap hari, dari pagi sampai malam main game. Itu seperti yang kamu lihat, kelihatannya enak. Tapi kamu bisa bayangkan, saya harus mainkan game-game yang saya juga tidak suka. Dari pagi sampai malam harus ada tuntutan. Kadang-kadang ada level yang sulit. Dan di situ saya harus dipaksa untuk bisa menemukan caranya. Main game tidak lagi menyenangkan buat saya. Jadi Kalmax memang indah dalam visinya, tapi dalam kenyataannya enggak bisa begitu. Enggak bisa begitu. Saudara, kita hidup di dalam sebuah zaman di mana kita enggak bisa lepas dari tuntutan orang lain. Ambil contoh saja deh, sekarang saudara bilang gini, gue enggak mau pelajaran sekolah, bahasa, dan sebagainya. Saya enggak mau. Aku cuma mau catur, karena aku mau anakku jadi juara catur. Karena anakku suka catur. Oke, apa yang terjadi saudara? Anda suka catur, ikutin catur. Kelas 4 SD, dia mengatakan, Ma, aku bosen catur loh Ma. Namanya juga masih anak-anak. Aku maunya piano saja. Aku mau belajar piano sampai aku mati. Mamanya, ya sudah lah masih 4 SD. Oke, switch. Meskipun 4 SD sudah agak ketuaan belajar piano. Bermain piano. Piano, 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 kelas 6 SD. Ma, kayaknya aku enggak terlalu bakat. Kayaknya aku mau jadi dokter. Udah terlata, gitu kan ya. Udah 6 SD, lu enggak pernah belajar dari itu. Nah, kan kita melihat, apa yang kita mau belum tentu, akhirnya juga cocok. Lalu saya mau begini, begini. Tapi saya mau masuk ke dokteran. Oh, ke dokteran kamu biologinya nilainya berapa? Lu ternyata harus belajar biologi. Nilai ini mau berapa? Lu ternyata harus belajar kimia. Aku enggak suka, tapi aku mau jadi dokter, tapi aku enggak suka biologi. Ya enggak bisa, gitu. Jadi aku terpaksa harus belajar. Jadi dalam kehidupan ini, saudara, tidak semua kita hanya mau melakukan hal-hal yang kita suka dan kita mau. Kita harus terberadapan dengan hal yang namanya terpaksa. Bahkan, saudara, mari kita renungkan lebih dalam lagi mengenai terpaksa dan tidak terpaksa. Misalnya begini, di jaman di mana kita sudah ada chat GPT yang serba canggih. Iya kan? Saudara mau belajar apapun, sekarang saya ngomong teologi kerja Yunani. Anda ketik aja chat GPT. Berikan informasi teologi kerja Yunani, gini, 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 keluar semua, saudara, gitu kan. Anda bisa belajar gitu. Sampai malam pun Anda belajar terus bagaimana pendapat kamas tentang kerja apa itu, alienasi kerja apa itu, keluar semua datanya. Masalahnya, saudara-saudara sekalian, masalahnya, meskipun chat GPT sudah ada, Neil Postman itu bilang begini, meskipun kita punya seribu channel pendidikan, kata dia, meskipun kita punya channel seribu pendidikan, kita zaman sekarang punya Youtube itu jutaan pengetahuan, tapi saya percaya, kata Neil Postman, kalau Anda pegang remote TV, yang Anda buka film. Benar gak, saudara? Jadi pertanyaan apakah sekolah masih dibutuhkan apa tidak, dia menjawab pertanyaan itu, the end of education. Apakah dengan bertambah canggihnya televisi yang sudah sampai seribu channel itu, maka sekolah tidak perlu lagi. Neil Postman mengatakan itu mitos. Zaman sekarang sudah terbukti kan, saudara kalau Anda mau belajar psikologi, Anda mau download seribu kuliah saja, gak usah masuk fakultas psikologi. Anda mau apa? Harvard. Banyak kuliah gratis. Anda mau apa? Anda asal rajin dengerin aja saudara, itu ratusan saudara kuliah. Mau denger kuliah dari siapa? Saudara bosan denger kuliah dari orang biasa-biasa saja. Mau ikut kuliah filsafat politiknya Michael Sandel? Banyak tuh di Youtube. Ikut aja kuliah. Download seratus juga ada. Jadi kalau saudara mau belajar kuliah ITB, kuliah matematika dasar apa, ada semua di situ saudara. Siapa yang mau buka matematika dasar, stand up komedia gitu. Jadi kenapa orang perlu sekolah? Karena sekolah memaksa kita. Iya gak saudara? Saudara sekolah kan ada yang ngawasi, ada yang bimbing, dan ada yang maksa. Kalau para mahasiswa, teman-teman sekalian tidak dipaksa bikin skripsi, Anda tidak baca buku. Iya kan? Mahasiswa S2 kalau gak dipaksa bikin tesis, gak baca buku. Mereka jadi ahli kenapa? Karena dosen mengatakan, Anda gak kumpul tahun depan DO. Cepat kumpul. Minimal Anda baca 50 buku. Wah baca. Jadi pengetahuan yang bertambah. Gak usah, aku cicil aja 50 buku. Sampai kapan Anda cicil 50 buku? Tapi dengan kalimat DO, dalam waktu satu semester, 50 buku dibaca dengan gemetar, tangis air mata. Makanya kalau orang bikin disertasi itu kan ya, 2000 buku di ujian pertama dalam satu tahun harus habisin, habisin saudara. Untuk ujian, apa, ujian awalnya ya, misalnya ada resume sekian buku dari zaman Plato, sampai apa, buku apa aja yang harus dibaca. Mereka setengah mati harus habisin, karena kalau enggak, dipaksa mereka saudara untuk menjadi intelektual. Masih kita bilang bahwa, semua paksa itu jelek. Saya percaya saudara, ada paksa yang jelek. Tapi seringkali juga, di tengah-tengah keberdosaan kita ini, ada paksa yang baik. Dan itu sebabnya kita perlu mencari komunitas-komunitas yang bisa memaksa kita untuk maju. Jadi, saya masih teringat ya, Pak Cuhan Murjanto, di pusat STEMI itu pernah ngomong gini, saya bersyukur pelayanan di sini, saya ini pada dasarnya, kalau tidak didorong oleh komunitas, enggak bisa melayani seperti ini. Saya masuk dalam komunitas yang memaksa saya untuk maju. Saya renungin kalimat itu. Benar juga ya. Kalau dia enggak dipaksa sama komunitas, enggak akan maju. Dari sendirinya disuruh, aku mau bertumbuh. Sorry, kagak. Tapi karena kepaksa nih, sudah kayak begini, ya sudah saya bertumbuh lah gitu. Dan saya bersyukur, saya masuk dalam komunitas yang bisa memaksa saya untuk bertumbuh. Enggak tentu selamanya dipaksa itu jahat. Kalau saudara kenal Pak Erwan, yang di SKC, dokter. Waktu lulus S1, dia datang ketemu saya, dites sama Pak Tong, kamu tahu Mark Twain enggak? Enggak tahu. Kamu tahu ini enggak? Enggak tahu. Kamu tahu ini enggak? Bacaan itu. Enggak tahu, enggak tahu, enggak tahu. Pak Tong bilang, kamu S1 katanya sastra Inggris. Kok enggak tahu apa-apa? Dia malu sekali. Terus saya bilang, Wan, kamu coba bikin ini ya, semacam kayak bahan bacaan kamu wajib. Oke, kok Ivan. Terus saya anjurkan kamu secepatnya ambil S2 di UI. Sastra. Enggak usah kok, Ivan. Aku self-study saja. Saya bilang, Wan, enggak usah mimpi. Lu ambil cepat di sana. Enggak apa-apa kok, Ivan. Aku sambil kerja, sambil self-study. Omong kosong, Wan. Udah sana pergi. Akhirnya dia bikin baca Shakespeare. Dia baca John Milton. Dia dipanggil, diminta oleh UI, mewakili UI untuk bikin penelitian di Malaysia mengenai salah satu sastra Malaysia yang menafsirkan Shakespeare. Dia bikin jurnal internasional di sana. Terus dia kemudian bikin penelitian mengenai John Milton. Mengenai satu, Paris Lauston dan sebagainya. Dia, kenapa saya suruh sekolah? Karena di situ kamu akan dipaksa untuk baca. Sudah selesai, Wan, lu ambil dokter. Dia ambil dokter. Karena saya tahu, bukan bangga-banggaan gelap. Kadang-kadang kita yang lemah ini bisa dibantu lewat sekolah. Dan tidak selamanya yang membuat kita terpaksa itu jelek. Tidak selamanya. Maka ide Kalmax bahwa saya mau bekerja tanpa paksaan. Kalau saya kerja dipaksa, enggak baik. Semua orang kerja sesuka-sukanya, terus dibayar, dapat semua sama rata. Menurut saudara, orang masih mau kerja enggak? Kadang-kadang dalam dunia berdosa, cuma dua yang memacu manusia kerja gian. Satu, bakti untuk Tuhan, bakti untuk masyarakat. Kedua, keserakahan. Tanpa dua hal ini, kira-kira enggak ada motivasi kerja. Iya kan? Dan kalau semua orang digaji sama, apakah dia akan mengerjakan hal yang disenangi? Kadang-kadang mungkin enggak mengerjakan hal yang disenangi. Dia pensiun dini. Balik lagi ke Yunani. Alangkah indahnya saya bangun pagi, saya bikin puisi, lalu gajinya sama dengan orang yang bangun gedung pencakar langit. Alangkah indahnya, kalau rektor sebuah universitas, sama saya pengen jadi tukang parkir, aku senang loh bau kenal pot gitu kan ya. Jadi tukang parkir, gajinya sama. Terus kita pikir lagi, yang satu, baca buku, apa segala macam, bikin jundal iminya. Loh kan dia senang. Aku kan senangnya begini. Gajinya sama gitu ya, pikir-pikir gitu kan ya. Ini dunia jadi apa gitu ya? Itu surga peneraka gitu. Tapi itu surga masyarakat tanpa kelas. Nah jadi, itu banyak lubang dalam pemikiran Kalmax, tapi mengenai temanya, ada banyak orang menderita, kita perlu melakukan sesuatu, kita perlu meneriakan keadilan. Saya setuju. Saya mengatakan kadang-kadang sama teman-teman yang kiri ya, saya orang kiri. Saya biasa mengatakan, saya mau belajar lebih kiri. Kenapa saya belajar lebih kiri? Saya bukannya lebih kiri? Enggak, mau belajar lebih kiri. Max itu kan biasanya kiri, kalau misalnya yang fundamentalis kan kanan gitu kan ya. Kiri itu kan Max. Kurang kiri maksudnya apa? Max ini kan orang Yahudi, dia bisa kiri kenapa? Dipengaruhi Yahudinya dia, siapa? Para nabi. Yang kritik-kritik keadilan sosial itu siapa? Amos gitu loh. Iya kan? Lalu kemudian misalnya kayak Yesaya, Yeremia, maka kalau Max itu kiri, saya bilang saya pengen lebih kiri lagi. Mungkin kamu juga kurang kiri. Maksudnya bukan sekedar Max, tapi belajarlah meneriakan para nabi itu. Jadi tereakannya bukan tereakan yang kosong, tapi tereakan yang berakar dari orang cinta Tuhan. Karena kadang-kadang orang cinta Tuhan juga gak berani tereak. Maka belajar untuk, kita kritis terhadap Max, tetapi juga tidak mengabekan hal-hal yang diangkat oleh dia. Kira-kira seperti itu. Ya, kita hari ini belum masuk sampai ke Luther sama Calvin, makanya tadi saya bilang gini, saya akan bikin seri gitu ya, karena materinya banyak sekali, supaya bisa bertahap. Sampai di sini, silahkan kalau ada yang mau tanya jawab, silahkan ada yang mau tanya mengenai konsep kerja dari zaman Yunani sampai ke Marx, sedikit tadi saya counter dengan teologi reformasi, tapi kita belum masuk ke Luther sama Calvin ya. Silahkan. Belum mau pensiun kan? Ya, silahkan. Ya. Ya. jadi dari RpQL yang saya ingat, saya saya minta, diurus memerlukan segera di Galibra, supaya maka mereka punya semakin baik akhirnya dia masuk ke finance position dan segera mari sayang lead BPP, air speed is gering, maksudnya bridge arousia di BPS, di BPS, membunuhi segera raketnya ada juga yang awalnya gering maksudnya mas routing, farto itu memperbaikkan waktu juga Itu kan juga menang, tapi kebutuhan yang memiliki, Pak, mungkin langkah hari dia mau geser, tentu lah kalau langkah lain, itu apa-apa berarti, justru, dan sepertinya salah, sepertinya salah sini, sepertinya salah sini itu. Jadi, saya tidak punya musik, karena aku, jadi, karena maksudnya saya harus bekerja, karena dia sepertinya benar-benar, tapi dia sepertinya aku, dan berapa suka, jadi, dia sepertinya sudah jadi orang, karena itu, misalnya setelah itu, apakah maksudnya kita itu masih dihidupi, apa dulu mengarahkan, ok, kalau mereka penuh hari-punuh, mereka penuhi, maka ada yang berpengaruh, atau apakah orang-orang yang, kan maksudnya tidak berpengaruh, kan maksudnya dia oke lah, kuliah itu, Iya, enggak, enggak, enggak wrong, cuma masalahnya, problemnya, dia ketika pindah, dia enggak gumulin, dia enggak gumulin secara serius, jadi maksudnya, bisa kok kita, apa, maksudnya, dia judusannya apa, dia masuk kerja apa, misalnya, waduh, aku dihantem karena, papa mamaku misalnya sakit, aku sandwich generation, dan sebagainya, itu kan juga sebuah alasan gitu ya, Tapi sebetulnya ketika berpindah, itu apa, value apa yang saya bisa berikan, itu kan bisa digumulkan gitu Enggak, akhirnya dia pindah karena guilty feeling, terus berharap-harap kapan balik lagi gitu, enggak perlu seperti itu juga Itu luter itu nanti, kalau luter kamu diminta untuk masuk satu profesi, kamu masuk ke situ, nah kamu kalau enggak masuk ke profesi itu, kamu melanggar panggilan Calvin mengatakan enggak begitu, pokoknya kamu jadi profesi apapun di situ, kamu harus give the best to God Nah, kenapa bisa begitu perbedaannya luter sama Calvin, di jamannya luter itu jarang orang pindah profesi Karena jamannya luter itu profesi cenderung fix, misalnya begini, tukang daging, anaknya tukang daging Jarang tukang daging, anaknya tukang ikan itu jarang, kecuali nikah gitu kan ya Tukang daging, tukang daging, tukang daging, jarang tukang daging, terus jadi pangeran kan enggak begitu gitu ya Pangeran jadi pangeran, 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 begitu ceritanya gitu kan Nah, lalu di jamannya Calvin terjadi banyak sekali perubahan politik Nah, sehingga di jamannya Calvin itu banyak perubahan profesi kerja Jadi enggak settle lagi orang pindah-pindah dan sebagainya Maka di situ Calvin lihat enggak salah dengan orang pindah profesi Lu pendidikan apa, profesi apa, tapi di setiap tempat itu nanti konsepnya itu seperti ini Jadi pertanyaannya adalah, oke kamu pendidikanmu ini dan kamu masuk ke situ Kalau dia cuma sekedar lihat gajinya itu problem Misalnya kayak begini, saya masuk ke tempat ini gajinya sekian Saya masuk ke tempat ini gajinya lebih gede Enggak dosa juga gitu Sama-sama kok, apa berarti kalau saya pilih yang gaji lebih kecil saya harus pasti lebih rohani Enggak tentu juga, kecuali saya memang dipanggil untuk melayani Tuhan Di sini saya gaji tinggi, yang di sini gaji lebih rendah tapi saya bisa lebih melayani lebih baik Dan saya tahu bahwa ini Tuhan suruh saya di sini Ya dia boleh pilih ini Misalnya seperti itu, gitu kan ya Misalnya, dulu saya pernah ditawarin gini Gue kasih lu pegang ini, pegang satu sekolah gitu ya Satu sekolah besar, 1500 murid Gue kasih ke lu, hari depannya saya serahkan ke kamu Keuangan apa semua kamu atur Aset-aset saya, saya kasih ke kamu yang kelola pegang Satu syarat Apa? Saya tanya sama pemiliknya, owner ya Kamu jangan full time di GRI Itu waktu saya mau lulus tahun 2004 Jadi saya mesti gimana? Dia bilang Kamu boleh weekend, Sabtu minggu di GRI Kamu Senin sampai Jumat di sini Semua saya kasih kamu Kelola semua aset saya Dia punya situ, punya restoran, punya apa Semua kasih ke saya Kamu yang kelola Ya saya kan juga pengen nyicil BMW kan gitu Dan saya mulai kalkulatornya bekerja kan Nggak salah juga toh Kan aku kan Sabtu minggu kan pelayanan di GRI Tapi nanti di situ aku nggak terima duitnya Kan aku udah cukup di sini Kerja Senin sampai Sab Jumat Dapat duit dari sini, dari sekolah, dari ini, dari apa Toh kan juga ngajar penginjilan Di GRI aku penginjilan Pegang sekolah juga penginjilan toh Salahnya di mana Banyak juga kok yang terima Tuhan Yesus dalam pelayanan ini Kan aku juga guru-guru juga Ngajar iman Kristen Ya kan Jadi meskipun aku Lurusan teologi juga masih kepake Doa sama Tuhan Ini yang penting Tuhan Saya mau part time Saya mau Nggak lagi di GRI Tetapi saya Tetap gereja saya di GRI Saya kalau boleh mau part time Satu minggu pegang remaja atau apa Tuhan tahu saya lemah Tuhan tahu saya Juga naif Maka di tengah-tengah Keinginan saya itu Dan saya pikir Hari Sabtu ini kan masterclass After masterclass Saya pengen ketemu Pak Tong Dan bilang Pak Tong Saya sebentar lagi lulus Saya mau pamit Saya mau pegang di satu tempat Sudah dikasih tempat sama orang Lalu kemudian saya akan part time Di GRI Dan hari itu Pada waktu masterclass Dibuka dengan kalimat Pak Tong Saya marah sama si ini Dia ternyata mengabekan Gini 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 Mulai hari ini GRI Tidak ada part timer You masuk atau you out Dari sini Waduh gitu ya Saya pikir ya Lah kalau kayak begini kan Cuman mas Akhirnya saya nggak bisa Saya cuma mau di GRI Apa tidak gitu kan Terus saya doa Tuhan Tapi aku juga Tepengen yang BMW ini Yang apa yang ini Tapi akhirnya nggak bisa Ya sudah Akhirnya aku harus pilih DGRI gitu Meskipun mungkin Honornya jauh Di bawah Yang di sana Kadang-kadang ada yang seperti itu Tapi nggak selalu Pilih yang gaji lebih bawah Pasti akan lebih rohani Dari yang atas Nggak tentu juga Jadi Kembali saya nggak bisa Nanya Kembalikah storynya Temanmu itu seperti apa Lalu misalnya kayak begini nih Ada satu orang Bandung tanya Kok Kok mau cari kerjaan ini Ada dua pilihan Gimana Yang satu Gajinya lebih kecil Tapi aku waktu lebih bebas Lebih bebas maksudnya gimana Ya kerjanya Senin sampai Jumat Yang kedua Yang kedua Gajinya dua kali lipat Cuman Cuman aku minggu masuk Nggak ke gereja Cuman dua kali lipat Terus saya bilang Terus kamu masih mau nanya sama saya Kira-kira gimana gitu Kamu dokter Bukan Ya Ini mengenai nyawa manusia Bukan Ya kan kamu sudah tahu jawabannya apa Gajimu mungkin nggak lebih tinggi Tapi kamu bisa beribadah Nah kecuali saudara memang dokter Kandungan kan ya susah ya saudara lagi Atau apa Misalnya dokter jantung di Gary Pernah beberapa kali kan Ada dokter tiba-tiba keluar Kebaktian kenapa Karena dia Dia cerita Telepon Nyawa Harus operasi Ya itu kan Mengenai nyawa manusia Ya itu lain ceritanya Tapi ini kan orang yang Ditawarin bisa memilih Jadi story tiap orang bisa berbeda-beda Ya pada intinya Nggak salah juga Dan Ketika aku mau jadi dokter Udah nggak bisa sekolah dokter Sekarang sudah kerja gini Mau balik sekolah dokter lagi Gimana caranya gitu Itu butuh tekat yang sangat besar loh Untuk memulai begitu Ya sehingga dia harus memikirkan Bagaimana di dalam posisinya ini Apa yang dia bisa lakukan Untuk menjadi Memberikan benefit Bagi pekerjaan Tuhan Kira-kira seperti itu Ya Dan setiap orang mempunyai Ini berbeda-beda kan Setiap orang mempunyai Calling yang berbeda-beda Ya dan story-nya Tiap orang itu Ketika diimplementasikan Ke orang lain Belum tentu cocok Belum tentu cocok Karena Bagi satu orang itu Mengenapkan panggilan Bagi orang lain Mungkin lari dari panggilan Kan ceritanya begitu Iya kan Jadi Luther itu Masuk sekolah teologi Karena dia menjawab Panggilan Tuhan Ini baru saya tadi Ditelepon sama satu anak Eh Sekolah satu anak Satu vikaris Iya kan Telepon saya Pak Ivan ini saya diminta Untuk kasih ini Kasih rekomendasi Satu orang mau masuk Sekolah teologi Dia tahu anak ini Lari dari panggilan Gak cocok jadi ambat Tuhan Nekatnya mau masuk gitu Sudah dikasih tahu Berkali-kali jangan gitu Jadi Bagi Si vikaris ini Waktu masuk sekolah teologi Dia menjawab panggilan Sekarang dia suruh Nulis sulat rekomendasi Bukan hanya dia sih Beberapa hamba Tuhan Termasuk saya Mengatakan Orang itu sebetulnya Jangan masuk sekolah teologi dulu Ini kalau masuk sekolah teologi Dia lari Ada satu orang Masuk sekolah teologi Saya tanya gitu Kamu suka baca buku gak? Udah gak pernah Semenjak lulus SMA Sampai sekarang Dia udah kerja berapa tahun Kamu sekarang kerja gak? Gak kerja apapun Udah berapa lama? Cukup lama gak kerja Itu sebabnya Saya merasa terpanggil Jadi ambat Tuhan Waduh lebih celaka lagi Nanti kamu di sekolah teologi Itu banyak baca loh Kamu gak baca apapun Gak baca apapun Bisa ikutin kuliah Bahasa Inggris gak? Gak bisa Wah ini mau se-STRI Mana bisa Begitu kan Nanti kuliahnya Ada yang bahasa Inggris loh Terus Saya tanya lagi Kamu Sudah pernah pelayanan Berkotbah belum? Mostly seorang ambat Tuhan Banyak kotbah loh Gak pernah Pernah ngajar sekolah minggu? Gak pernah Jadi pelayanannya apa? Ini sekarang mau jadi kolektan Kenapa kamu memutuskan Jadi ambat Tuhan? Saya mimpi Pak Ivan Ya saya kan tulis rekomendasi Orang ini lari dari panggilan sebetulnya Gak bisa dong jadi ambat Tuhan Model kayak begini gitu kan Seperti ada orang masuk sekolah teologi Ngambil jurusan counseling Kenapa saudara? Bukan karena dia ada panggilan Dia mau meng-counseling dirinya sendiri Berarti dia mau bermasalah Tapi nanti lulusnya gelarnya Mbak Tuhan Ya kapan gak mencelakakan orang lain gitu kan Ya kayak begini-begini Bagi orang tertentu Menjawab panggilan Tuhan Tapi orang lain mungkin Lari dari panggilan Sama makanya Ketika dibilang Apakah teman saya salah? Saya gak tahu Tapi ada prinsip-prinsip tertentu Yang saya berikan Maka agak hati-hati Karena nanti kalau gak Berarti gue udah panggilan Tuhan Belum tentu juga Saya gak tahu gitu Karena story bisa lain Tapi ada prinsip-prinsip Misalnya kalau tanya Apakah selalu gaji yang lebih rendah itu Pasti lebih rohani Atau lebih pasti panggilan Tuhan Dibanding gaji tinggi? Gak tentu Nah itu yang saya bisa katakan begitu Apakah kalau saya Keluar dari satu sekolah Masuk jurusan lain itu Pasti menyimpang? Gak tentu juga Ya jadi Bahkan itu biasa Malah lebih rame Jurusan Sejarah Nanti Ngajarnya di bidang apa? Ya gak masalah juga Itu memperkaya Anda lulusan Arsitek Masuk sosiologi Bisa Lulusan sosiologi Kerja di kantor arsitek Bagus juga Ya itu memperkaya Bahkan Saya di sekolah filsafat itu Banyak teman-teman saya Kalau saya tanya Jurusan apa? Oh saya hukum Loh kenapa ngambil filsafat? Ya supaya melengkapi gitu Supaya bisa menyusun Argumen lebih logis Ketika misalnya membela Atau apa Ketemu lagi Satu orang sekarang jadi motivator tuh Dokter saudara Loh kok dokter ngambil filsafat Buat apa gitu Ya biar saya juga Ada satu dunia lain Dokter kan eksakta Ini berpikir lebih luas Terus ketemu lagi teman saudara Seniman Mas jurusan apa? Saya seni Pelukis Kenapa belajar filsafat? Ya itu memperkaya Jiwa batin saya Untuk berkarya Temu lagi orang Pendeta GKI Oh dari pendeta Kenapa pak? Ya saya mau juga lebih Mengembangkan Berfilsafat dari Ada pendeta juga Ada Romo juga Calon Romo Belajar filsafat Macem-macem saudara Dan Ada juga teman saya Yang jurusan IT Mas ngapain mas IT Filsafat? Ya IT kan Kembali komputer Gini-gini Ini tuh Memanusiakan saya Jadi ada banyak alasan orang Dan Belajar ilmu yang lain Itu juga sangat memperkaya Kehidupan Budiman Sujat Miko Itu kan Apa? Dia politik ya Tapi kan dia juga Belajar filsafat Dia juga belajar filsafat Terus ada beberapa orang lain Yang kita lihat itu Dia memperkaya dirinya Dengan Dengan Banyak ilmu yang lain Jadi harap saudara Kalau belajar apa Mau belajar apa Ya gak usah takut Oke kita tutup Sampai disini Mari kita berdoa Bapak hari ini Kami belajar Mengenai Filsafat Teologi kerja Kami menyisir Sepanjang sejarah Dari Yunani Kepada masuk Abad pertengahan Masuk kepada Renai Song Dan juga terakhir Kami menyisir sedikit Mengenai Marx Tuhan tolong Supaya kami punya peta Paling tidak Ketika Ada segala sesuatu Yang muncul Di media sosial Kami bisa menilainya Bisa Menempatkannya Di tempat yang semestinya Dan nanti Suatu saat Pada waktu kami membahas Mengenai Luther dan Calvin Kami lebih jelas lagi Lebih clear lagi Mengenai bagaimana Kami seharusnya Mempunyai worldview Melihat pekerjaan Lebih baik Terima kasih ya Tuhan Lama nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin